Intro Hadirin yang berbahagia Berikutnya marilah kita dengarkan bersama Sambutan Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Emil Elestianto Dardat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore yang kami hormati dan banggakan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. K. Haji Ma'aruf Amin Beserta segenap jajaran Kasetwa Pres, Deputi, dan Staff Khusus Wakil Presiden Juga yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Berawijaya Bapak Profesor Widodo Dan juga segenap jajaran pimpinan Rektorat Universitas Berawijaya Termasuk juga Wakil Ketua Majelis Wali Amanah Universitas Berawijaya Bapak Profesor Saifur Dan juga yang kami hormati Farkopimda Provinsi Jawa Timur Bapak Pangdam dan Bapak Kapolda PJ Wali Kota Malang Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat PJ Sekda Segenap pelaku industri dan perwakilan Pemerintah daerah yang hadir Dosen dan keluarga besar Universitas Berawijaya Dan segenap mahasiswa Kita bersyukur Alhamdulillah Bahwa tokoh yang luar biasa Menggerakkan ekonomi syariah di Indonesia Bapak Wakil Presiden berkenan hadir langsung Untuk menjadikan momen peresmian pusat Atau UB Halal Center ini Dan Halal Metrik menjadi luar biasa Kita berikan Klaus yang luar biasa kepada Bapak Wakil Presiden Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Ada indikator yang cukup populer akhir-akhir ini Kita menempati peringkat ketiga Dalam state of the global Islamic economy Dan tentunya ini tidak bisa dilepaskan Dari kerja KNEKS yang langsung dikomandani oleh beliau Dan kita untuk khusus sektor makanan halal Menempati posisi yang kedua Nah langsung saja saya ke konteks Jawa Timur Tentunya kita di Jawa Timur Belum lama ini Bapak Wakil Presiden Berkenan untuk juga memberikan pengarahan langsung Kepada segenap elemen Baik itu KDEKS Civil Society Seperti Masyarakat Ekonomi Syariah Dan IPHI Dan berbagai elemen lainnya Maka untuk Jawa Timur Sampai 3 Januari 2024 Dengan bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Maka 252.490 sertifikat halal Telah diterbitkan di Jawa Timur Dan yang lebih membahagiakan 98.5% adalah industri kecil dan menengah Inilah keberpihakan kita kepada IKM Oleh karena itu tentunya kita terus melakukan Upaya penyempurnaan Dan apa yang telah dikembangkan oleh UB Tentunya menjadi tambahan yang luar biasa Kedalam ekosistem kita Halal center dan halal metric ini Tentunya akan semakin meningkatkan Upaya kita untuk bisa mewujudkan Ekosistem industri halal Karena tentu tidak sesederhana itu Semua bisa menggunakan metodologi self-declare Ini tentunya untuk yang repetisi Metodologinya relatif lebih besar Tetapi untuk yang membutuhkan spesifik Kita tentu berharap bahwa semakin terbuka luas Ruang seperti laboratorium dan fasilitas lainnya Untuk meningkatkan Beberapa tantangan tetap kita hadapi Semisal terkait dengan ruminansia atau unggas Ya terkait dengan RPH unggas Karena masih banyak sekali unggas Yang kemudian masyarakat mengharapkan Adanya sertifikasi halal Jika mewujud pada aturan yang berlaku Namun tentunya banyak regulasi dan aturan Yang harus kita selaraskan terkait hal itu Dan juga pada tanggal 8 Januari 2024 Ibu Gubernur telah menjajaki kerjasama Dengan Islamic Development Bank Di Jeddah, Saudi Arabia Dan ini untuk meningkatkan Kualitas produk halal UMKM Jawa Timur Pelatihan juru sembelih atau juleha Juru sembelih halal Serta pemasaran produk halal jatim Ke negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam OQI atau OIC Kiranya demikian yang bisa kami sampaikan Jawa Timur selalu antusias untuk mengembangkan ekosistem ekonomi syariah Produk halal Juga pariwisata yang muslim friendly Keuangan syariah Kesemuanya itu adalah pilar-pilar yang ingin terus kita dorong Termasuk juga investment Blended finance menggunakan social investment Menggunakan Philanthropic approach Yang berbasis zakat, infak, dan sodako Yang akan semakin meningkatkan Peran-peran untuk blended finance Dalam menjawab permasalahan bangsa kita Demikian kami haturkan sekali lagi Terima kasih kepada Bapak Wakil Presiden Dan selamat kepada Universitas Brawijaya Atas siap diresmikannya nanti oleh beliau Halal Center dan Halal Metrik Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih